Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Cinta setelah cinta Yang tentunya semakin seru lagi Untuk kita lihat ya guys Nah guys pada episode kali ini Seperti yang sudah kita ketahui Kalau Starla kali ini bersama Arya Yang kian hari kian memanas Ditambah Arya pun disini sangat begitu Tidak terlaru Dengan terobsesi dengan adanya Dari Starla yang selalu menjauhi dirinya Dan Arya pun malah semakin penasaran Ditambah Arya sendiri disini Tahu kalau Starla pun Sudah mengetahui tentang Perasaannya saat ini terhadap Starla Dan bahkan disitu Starla pun Memang sengaja menjauhi Arya Agar supaya disini Starla pun tidak mau Melihat Arya pun menderita Karena Starla sendiri disini Malah menyuruh Arya untuk bisa menemukan Ataupun mempertemukan cinta sejati Yang selama ini akan benar-benar Menyayangi dan mencintai Dari seorang wanita Yang terhadap si Arya sendiri ya guys Tentu hal ini membuat Ruben Kusnadi Niko begitu juga Dengan Mayang dan Ibu Lydia pun Sempat begitu penasaran Karena memang akhir-akhir ini Kedekatan antara Starla dan Arya pun Sudah mulai renggang Ditambah kali ini Starla juga Sempat menyueki alias Cuek terhadap Arya Pada saat itu ketika mereka pun Sempat bertemu di sebuah kondangan Si Rina dan si Joni Pada saat itu yang sempat Akan melaksanakan Bernikahan ya guys Lantus bagaimana kah Kelakuan dari si Bu Mayang Untuk supaya bisa Mempersatukan kembali Antara Starla dan Arya Karena itu semua Yang sangat kita impikan Dan sangat kita tunggu Namun sebelum lanjut juga guys Ke pembahasannya Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alangkah baiknya Bantu channel ini dengan cara Tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga Tombol lonceng notifikasinya ya guys Agar kalian tak ketinggalan Info-info menarik Seperti sinetron Cinta Setelah cinta Dan namun sebelumnya juga guys Mari kita mendoakan Kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu Serta doakan Cinta Setelah cinta Gampangnya semakin menarik lagi Agar supaya Bisa bersaing Di rating yang paling teratas ya guys Di adegan awal Seperti yang sudah kita ketahui ya guys Bahwasannya disini terlihat Si Ruben Kusnadi Yang sempat berjanjian Bersama Starla Dan tentu hal ini membuat Arya pun semakin panas Dibuat oleh Starla Bertemu dengan sosok Ruben Dimana Ruben dan Bulidia Sempat saja penasaran Karena memang Akhir-akhir ini Kedekatan antara Arya dan Starla pun Kian hari Kian renggang Karena disinilah dimana Ruben pun sedikit demi sedikit Akan sangat gampang Akan sangat Bebari sekali Ketika ia dekat Dengan sosok Starla Yang memang kali ini Ruben Kusnadi pun Sangat begitu Mencintai Starla Dan tak hanya itu guys Dimana Ruben Kusnadi Sendiri disini Berusaha mengungkapkan Berkata sejujurnya Tentang siapa Jati dirinya Dan pada saat itu juga Disini Starla Yang memang kali ini Tidak mau mendengarkan Namun pada akhirnya Starla sendiri Malah mendengarkan Semua perkataan Ataupun curahan Isi hati Dari Ruben Kusnadi Dimana Ruben Kusnadi Pun sempat menceritakan Tentang asal usul Dimana Antara dirinya Bersama Ilham Alias suami Dari si Ayukor Yang sempat saja Bersama si Niko Ini selingkuh Namun disini Ruben pun Sengaja Mengerahasiakan Identitasnya tersebut Agar supaya bisa Mendekatkan dirinya Untuk bisa Mengetahui Siapakah sosok Niko Begitu juga Dengan Ayuk Yang selama ini Telah mencelakai Saudara kembarnya Tersebut Disini sedikit demi sedikit Starla pun sudah Mulai tersentuh hatinya Ketika Ruben pun Mengungkapkan Perasaan Ataupun Berkata Siapakah Jati dirinya Tersebut Ya guys Dan disitu juga Ruben tanpa Sengaja Disini Ruben memperhatikan Starla ketika Ia mengucapkan Kata-kata yang Memang Mengungkapkan Sebuah rahasia besar Namun Starla pada saat itu Sempat Mengecat Ataupun memberikan Sebuah pesan Whatsapp Karena memang Arya pun Diam-diam Mengintip Keberadaan Mereka Berdua Dan disinilah Dimana Starla yang Selalu diperhatikan Oleh Arya Namun Starla pun Merasa risih Ketika Arya Yang selalu Memperhatikan Dirinya Dan Starla juga Sempat Menceritakan Isi dalam Hatinya Kalau Arya pun Tidak mau Menderita Karena selama ini Mungkin Starla pun Tidak akan Pernah Menderima Cinta Dari Arya Karena Bagaimanapun Juga Starla selalu Menganggapan Kalau Arya itu Adalah Sosok Kakak Yang memang Harus Mempedulikan Terhadap Adiknya Tersebut Dan Kemungkinan Besar Guys Disini Ruben Kus Nanti Ia akan Sangat Mudah Untuk Misa Mendapatkan Isi hati Dari Starla Di sisi lain Seperti yang Sudah kita Ketahui Ini Guys Bahwasannya Persilisian Antara Ayukor Dan Starla Yang Kali ini Kian Memanas Ditambah Ayukor Yang Sempat Melaporkan Kepada Pihak Berwajib Atas Kandus Dugaan Dimana Ia pun Telah Direndahkan Harga Dirinya Dan Bahkan Disitu Triko Sendiri Sempat Mengancam Kepada Si Ayukor Agar Supaya Mencabut Laporan Ataupun Tutunya Tersebut Terhadap Starla Namun Ayukor Disini Sangat Begitu Kekeh Dan Ia pun Sangat Begitu Kesal Terhadap Starla Dimana Ayukor Sediri Disini Akan Terus Maju Untuk Melaporkan Starla Kedalam Sebuah Penjara Dan Niko Sediri Tahu Kalau Seluk Beluk Ataupun Permasalahan Dari Si Ayukor Ini Akan Menyebabkan Sebuah Api Yang Besar Nantinya Ayukor Sendiri Akan Mendapatkan Karmanya Benar Saja Pada Saat Itu Ketika Si Ayukor Masuk Kedalam Sebuah Perangkat Tikus Disitu Ayukor Terdampar Dimana Ia pun Telah Diculik Oleh Anak Buah Dari Ruben Dan Tanya Itu Ayumi Yang Saat Ini Sempat Saja Dikatakan Kalau Dirinya Telah Tidak Menemukan Sosok Ayah Kandung Dan Bahkan Ayumi Sendiri Disini Ingin Membalaskan Dendamnya Terhadap Starla Yang Sempat Saja Membuat Ayah Starla Telah Membunuh Ayah Dari Ayumi Lantas Apakah Yang Terjadi Untuk Episode Selanjutnya Karena Memang Starla Dan Ayukin Kali Ini Memang Tidak Mengetahui Siapakah Sosok Yang Memang Selama Ini Telah Membunuh Ayah Dari Ayumi Lantas Sebagaimanakah Kisah Keseruannya Dan Kita Tunggu Saja Guys Kelanjutan Ceritanya Nanti Malam Terima Kasih Bagi Kalian Yang Sudah Menonton Video Ini Dan Bagi Kalian Yang Baru Saja Bergabung Dan Menemukan Channel Ini Silahkan Subscribe Karena Subscribe Itu Teratis Dan Saya Pemiru Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax